Kita ingin menuntun kembali bangsa ini Dengan pikiran-pikiran-pikiran Nah kalau kita cerewet Kalau kita berupaya untuk mengganggu Kita mau mengganggu Pak Prabowo dengan pikiran Kita mau tahu apa PDIP punya pikiran tentang masa depan Kalau masa depan kita sudah tahu Jadi itulah sebetulnya Keinginan dari perhimpunan menemukan kembali Indonesia Untuk membuat forum semacam ini Dimana semua orang boleh ajukan keberatan Boleh cacimaki Boleh puji-puji Tapi pakai otak Dua minggu ke depan Pak Prabowo akan gelisah Untuk melihat bagaimana kabinet akan dibangun Kendati situasi ini berubah Bagaimana kabinet akan dibangun Kendati keadaan di dalam negeri kacau Secara elementer Yaitu berupaya untuk nyogok Segala macam Dapat proporsi kalau bisa Terima kasih telah menonton! Saya persilahkan dulu Bapak Roki Gerung untuk bicara Jangan panggil saya Bapak Karena saya bergaul dengan Anak muda umur 29 Saya bertemu dengan Salsa Dua-duanya 29 tahun Dan yang diterangkan Itu adalah masalah yang sebetulnya Diucapkan oleh teman-teman di DPR Tapi kita tahu Bangsa ini Banyak orang tua Dengan usianya tua Tapi Pikirannya Mentah gitu Ini ada dua teman-teman Perempuan Mudah Tapi pikirannya matang Jadi jalan pikiran itu Yang kadang-kadang anda anggap Ya ini ngomongin apa itu Tapi sebetulnya disitu intinya Karena tadi mulai mengucapkan Sesuatu yang Secara samar-samar kita tahu bahwa Negeri ini pernah disusun Oleh sejumlah pikiran bermutu Termasuk Tan Malaka Atau apalagi oleh Tan Malaka Yang merumuskan ide republik Yang mengajarkan kita untuk Percaya pada logika Daripada pada mistik Yang menginginkan Negeri ini Dihuni oleh Pertengkaran pikiran Bukan oleh manggut-manggut Terus saya tanya misalnya Berapa orang di DPR Yang paham Baca Madilok Madilisme dialektik logika Jadi Kalau Saya bikin semacam Persetujuan Oke Besok kita revolusi Kita ganti pemerintahan ini Pemerintahan saya Siapa di antara kalian Atau di teman-teman kalian Yang pernah baca Madilok Sebagai alasan Untuk membentuk Cara berpikir baru Yang membaca perjuangan kita Sultan Cahrir Yang membaca Konsep secara detil Perjuangan Khojo Haji Omra Sayyok Raminoto Nasir Buya Hamka Kan kita menghindari Membaca itu Karena kita menginginkan Ada perubahan Setiap kali saya dijadikan Mode Ngomong Iya tetapi Kalau saya balik Setelah gue ngomong Lu bisa gak ikuti Omongan gue Jadi itu yang saya mau protes Sebetulnya Harusnya kita dengar Lebih banyak Pikiran Salsa Dan Kania Karena disitu Ada jaminan Bahwa pikiran Bermutu itu Tidak mungkin Di Bail out Oleh Amplop Oleh Bilt Itu Itu sinyalnya Kita mau bangkitkan Nasional itu Dengan kembali Hanya dengan Pikiran yang bermutu Kita bisa bersaing Di tingkat internasional Itu yang menyebabkan Semua diplomat Indonesia Gugup dan gagap Begitu Bertengkar di PBB itu Karena kemampuan Untuk mengaktifkan Pikiran gak ada Tidak ada idea disitu Itu dasarnya Kenapa kita mau coba Ini saya tahu Semua kita sudah berkali-kali Bicara di forum yang sama Dan orang Ya lakukan gerakan itu Tanpa tuntunan ide Sama juga dengan Kerja-kerja-kerja Itu intinya Jadi saya mau kembalikan Bangsa itu bangkit Kalau pikiran Dibangkitkan Karena pertengkaran Itu Poinnya ada disitu Coba Kita bahas lagi Secara tertib Apa yang tidak diusulkan Oleh forum semacam ini Itu perubahan Mendasar Di dalam Cara kita berpikir Tentang masa depan Nasionalisme itu Bukan ingatan Tentang masa lalu Tapi harapan Tentang masa depan Dan dalil-dalil ini Yang ingin kita kembangkan Kalau misalnya Pemerintah bilang Oke Pendidikan itu Ada tersier Yang fundamental Sampai SMA aja Semua kita setuju Asal kualitas SMA itu Setara dengan Yang dipikirkan oleh Sultan Cahrir Haji Agus Salim Nasir Cokro Minoto Yang bahkan Tidak pernah lulus SMA Tapi pikiran dia itu Jauh di atas Komposisi Gabungan Semua koalisi Di negeri ini kan Jadi hal ini Yang saya kira Mulailah mengundangkan Niasa Untuk bicara di semua tempat Jangan orang-orang Yang gitu-gitu juga Yang gitu kita tahu Udah tua Tapi pikirannya Mentah gitu kan Sama dengan Nasib Republik ini Republik ini Seolah-olah Berdemokrasi Karena ada Institusi Institusi demokrasi Ada Partai Putih Ada Mahkamah Konstitusi Ada Bawaslu Ada KPU Segala macam Di depan kita lihat Demokrasi kita itu Tumbuh karena ada Institusi Tetapi Instalasinya Yang mengada di situ Kedungguan Jadi apa yang terjadi Kita Demokrasi kita Membengkak Bukan bertumbuh Membengkak Artinya Uangnya banyak Di situ beredar Membengkak artinya Retorikanya panjang Membengkak artinya Seluruh penyelundupan Kepentingan Ada di situ Tubuh yang membengkak itu Bukan tubuh yang sehat Tubuh harus bertumbuh Masa otot kita itu Ini otot gue masih bagus Ini kan itu gue masih panjang tebing Harus setara dengan Kemampuan kita Untuk mengaktifkan Kehidupan kita Move on Move on Jadi sinisme Terhadap bangsa Juga mesti kita Kendalikan Ada problem Dengan negeri ini Tapi kita juga Mesti bersiap Kalau terjadi Ketegangan di timur tengah Bahwa Iran Akhirnya Mengetahui bahwa Presidennya itu Helikopternya Dijatuhkan Oleh siasat Israel Terjadi perang dunia ketiga Di situ Kemarin Putin pergi Berkunjung ke Beijing Nah itu artinya Ada pembicaraan Untuk memperkuat Aliansi dengan Rusia Dengan China Untuk apa? Untuk perang di Timur tengah Nah kita mesti Akses itu Kalau terjadi Perbuatan politik Tanpa Pengetahuan kita Tengah apa yang terjadi Secara global Artinya kita hanya Jadi penonton Di situ Pada akhirnya Jadi ini kesempatan kita Untuk bicara konsep Kalau soal yang Marah-marah Udah kita udah Lakukan berkali-kali Kita mau Tumbuhkan Satu tantangan Ada gak Indonesia Yang berpikir Kalau karena itu Forum ini menampakkan diri Menemukan Kembali Indonesia Perhimpunan Untuk menemukan Kembali Indonesia Yaitu Indonesia Yang berpikir Di awal kemerdekaan Jadi Teman-teman Tentu yang Ikut podcast ini Sekira Ada ratusan ribu Yang Lagi nonton Coba kita ucapkan Satu janji Kita ingin Menuntun kembali Bangsa ini Dengan pikiran-pikiran Nah kalau kita Cerewet Kalau kita Berupaya untuk Mengganggu Kita mau mengganggu Pak Prabowo Dengan pikiran Itu dasarnya Dan kita punya Kemampuan tentang itu Jadi sekali lagi Kita mungkin bisa Bercakap banyak hal Tapi saya ingin Ada kesempatan Yang disediakan oleh PMKI Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia Dengan fresh ideas Dengan new kind of Reasoning Thinking logics Etc Itu Yang ingin kita Bebankan Karena saya dapat Banyak Banyak WA Coba dong ngomong Tentang Masa depan Jadi yaudahlah Itu mencaci Maki Jokowi Segala macam Memang diperlukan Tetapi Ada kesempatan kita Untuk menghidupkan Pikiran Kayak kemarin Saya baru pulang Dari Beijing Sorry Dari Shanghai Saya bawa atlet Panjat tebing Indonesia Saya yang memimpin Delegasi itu Dan dapat Medali emas Untuk putra Dan menalui perak Untuk putri itu Lalu saya ucapkan Terima kasih Saya bilang terima kasih Pada rakyat Indonesia Yang setelah Membantu Memberi semangat Sehingga saya Bawa pulang Emas dan perak Kesini Terima kasih buat Menpora Terima kasih buat Presiden Jokowi Ini caci maki Saya kenapa Ngucapin terima kasih Pada Jokowi Coba Lalu saya ngomong Dari luar negeri Supaya luar negeri Tahu bahwa Ada struktur Negara di Indonesia Kalau disini Tiap hari Saya hajar Jokowi Jadi bayangkan Kepicikan orang itu Masa saya di luar negeri Caci maki Jokowi Itu orang gila Jadi poin ini Yang membuat kita Ini orang Rok gue ikut lu Tapi kalau gue bikin sesuatu Yang gak menyenangkan dia Dia caci maki gue Lalu gak nyampe Harinya Kan Begitu Banyak mereka juga Yang menganggap Rok Gerung itu Cuma cari Saya enggak Seru saya bilang Di luar negeri Kita jaga Bangsa ini Bahwa luar negeri Lebih tahu keadaan Indonesia Daripada kalian Daripada saya Pasti itu Mereka tahu Tetapi Kita mesti ucapkan itu Jadi seolah-olah Kalau saya bawa delegasi olahraga Saya mesti ngomong politik disitu Kan konyol Jadi sekali lagi Itu yang saya maksud Ketajaman kita Untuk bahkan berpihak Pada pendapat sendiri Karena kita diganggu oleh Kedungguan orang yang ingin kita Jadi demagog terus-menerus Itu yang saya gak suka Rokih Gerung Anda harus netral tuh Apa maksudnya netral? Jadi jangan berpihak Oke Saya tidak akan berpihak Makasih netral Karena kalian perintah Kampret namanya Minta-minta gue tuh Kalau saya pilih sesuatu Itu karena saya netral Bukan karena disuruh Atau ditakuti di tiktok Jadi kita membangkitkan Kemandirian itu Sebagai identitas manusia tuh Bukan diombang-ombingkan oleh kepentingan Jadi sekali lagi Ini udah pasti ada Isu macem-macem Karena ada khas Bicara disini Ada jumkur Ada syaganda Selain macem itu Dianggungnya apa Sebetulnya Kita mau tahu Apa PDIP punya pikiran Tentang masa depan Kalau masa lalu kita udah tahu tuh Jadi itulah sebetulnya Keinginan dari perhimpunan Menemukan kembali Indonesia Untuk membuat forum semacam ini Dimana semua orang Boleh ajukan Keberatan Boleh caki-maki Boleh puji-puji Tapi pakai otak Itu dasarnya Jadi sekali lagi teman-teman Saya mau terangkan itu Supaya kalian berdiskusi Kita hindari sebanyak mungkin Hal-hal yang udah kita ucapkan Kita mau cari konteks berpikir Untuk menyebrangkan bangsa ini Masuk ke dua minggu ke depan Ini bukan soal dua tahun ke dua Dua minggu ke depan Dua minggu ke depan Pak Prabowo akan Akan gelisah untuk melihat Bagaimana kabinet akan dibangun Kendati situasi ini sudah berubah Bagaimana kabinet akan dibangun Kendati keadaan di dalam negeri Kacau secara elementer Yaitu berupaya untuk nyogok Segala macam Dapat proporsi kalau bisa Nama dia dimasukkan Di dalam daftar yang dia bikin sendiri Hoax Sebarangnya buat dia akan jadi menteri Jadi kita mau lihat Sebetulnya bangsa ini Dari satu kacamata Yaitu pikiran-pikiran-pikiran Nah bangsa yang berpikir Bangsa yang masa depannya panjang Bangsa yang gagal berpikir Bangsa yang bahkan Masa lalunya dia gak mengerti lagi Itu kira-kira Perhimpunan menemukan Kembali Indonesia adalah perhimpunan Untuk mengembalikan pikiran Sebagai dasar dari politik Terima kasih Terima kasih Bapak Roky Gerung Tetap saya akan panggil Bapak Bapak Roky Gerung Terima kasih Terima kasih Bapak Roky Gerung Terima kasih Bapak Roky Gerung Terima kasih